Akibat cuaca buruk yang menerjang sebagian wilayah perairan Teluk Palabuan Ratu hingga mengakibatkan sejumlah warung yang berada di pesisir pantai Kebongkala Pacit Tepus Desa Cetepus mengalami kerusakan akibat diterjang gelombang tinggi. Kepala Diklat DPD Balawisata Jawa Barat Asep Edom Saipullah mengatakan peristiwa gelombang tinggi yang merusak sejumlah warung tersebut terjadi pada selasa malam hingga mengakibatkan sejumlah warung yang berada di pesisir pantai Cetepus mengalami kerusakan. Seperti yang diketahui sebelumnya gelombang tinggi yang menerjang wilayah perairan Selat Jawa Barat sudah terjadi dalam sepekan terakhir saat terjadi pasang laut di prediksi ketinggian air mencapai 3 hingga 4 meter. Malam sekitar jam 8 lah, jam 8 malam yang memang dari awalnya dari hari sebelumnya kita berantisipasi air mulai naik wajib, banjiru, dan dari emosi masyarakat sekitaran. Kospada aja, setelahnya omak akan lebih besar lagi. Ternyata tadi malam terhadap luar biasa dan menarik diberanggap omaknya. Ada berapa kalau dalam data setara? Tidak, untuk di wilayahnya itu tidak, karena posisinya si air itu memang gak galeng layar lantas ke tengah ke atas, jadi dia menabrak beberapa warung dan menutis pasirnya. Ketinggian pasang itu sekolah sampai berapa meter ke atas? Hitungan yang landai aja ya, landai dihitung di sana itu sekitar 12 meter dari titik normal. Artinya tingginya atau jangkauannya? Jangkauannya sekitar 12 meter ya. Kalau ketinggian omak, sekitar 3-4 meter. Dari Kecamatan Palabuan Ratu Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan mengabarkan.